Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai tayangan podcast Deddy Corbusier Yang kemarin mengundang pasangan LGBT LGBT itu adalah pasangan Pasangan suami istri Satu jenis Laki-laki sama laki-laki Kalau perempuan sama perempuan Itu LGBT Nah tayangan yang ditampilkan oleh Deddy Corbusier Mendapat kecaman dari banyak pihak Dari warganet Dari ulama Kemudian dari masyarakat umum ini Mengkritik terkait tayangan yang ditampilkan Deddy Corbusier Itu sama halnya menyiarkan terkait LGBT Yang seharusnya ini tidak dikasih ruang Di podcast-podcast yang ada di Youtube Seperti di Deddy Corbusier Seharusnya tidak punya tempat Tetapi ini malah diundang Disuruh cerita terkait LGBT Dan ujung-ujungnya teman-teman Ini mengapresiasi terkait LGBT Karena memberikan wadah kan berarti Mengapresiasi, menghormati, dan sebagainya Padahal LGBT dalam agama Islam itu Dilarang, itu haram hukumnya Karena Pasangan yang tidak normal Bagaimana ini bisa dikatakan normal Laki-laki nikah sama laki-laki Perempuan nikah sama perempuan Ini abnormal Dan ini penyakit yang harus disembuhkan Walaupun ini bawaan cak lahir Katakanlah begitu Maka ini yang harus disembuhkan Tetapi ini malah diberi panggung Oleh Deddy Corbusier Nah teman-teman Kita akan lihat Pandangan dari ulama Jawa Tengah Terkait tayangan Deddy Corbusier Yang mengundang LGBT ini Karena ini menjadi serotan publik Teman-teman Yang seharusnya Ini tidak terjadi Pasangan LGBT Ragil Mahardika Dengan Fred dari Jerman itu Kita baca berita teman-teman Dari Kumparan News Kiai Dijateng sebut Podcast Deddy Corbusier Sebarkan amoral Karena angkat LGBT Deddy Corbusier Dinasihati agar tak menyebarkan Pesan amoral terkait Lesbian, gay, biseksual, dan transgender Atau LGBT Lewat podcast di situs Youtubenya Pesan ini datang dari Ketua Umum Forum Komunikasi Kiai-Kiai Muda FSKM Sejateng Haji Akomadin Sofa Sungguh terlalu Youtube Deddy Corbusier Karena telah mengangkat Diskusi soal Lesbian, gay, biseksual, dan transgender Atau LGBT Lewat podcast di situs Youtubenya Kata Akomadin Dalam keterangannya Selasa 10 Mei 2022 Akomadin menuturkan Deddy Corbusier Sebagai publik figur Mestinya Tidak malah Mempromosikan Penyakit masyarakat Yang bisa Merusak bangsa Deddy dalam podcast Terbarunya Menampilkan Pasangan gay Seorang pria Indonesia Dan pria Jerman Jadi Pria ini Pasangan suami istri Pasangan suami istri Yang Abnormal Tidak normal Tetapi Ini malah Diberikan Panggung oleh Deddy Corbusier Di podcast Ini Amat disayangkan Teman-teman Secara Tidak langsung Dan terang-terangan Dia telah Menyiarkan Kelompok LGBT Tayangan yang Semestinya Tidak pantas Untuk Dikonsumsi publik Sebuah Tindakan Yang keliru Dan amoral Beber Akomadin Menurut Akomadin Kelompok LGBT Bukanlah Suatu hal Yang normal Melainkan Aib Sejarah Peradaban Telah Mengisahkan LGBT Sejak Jaman Nabi Lut Indonesia Yang menganut Ideologi Pancasila Yang menjadikan Nilai-nilai Agama Sebagai Panduannya Jelas LGBT Adalah Persoalan Yang Semestinya Disembuhkan Dan Tidak Boleh Dibiarkan Karena Bisa Merusak Kehidupan Serta Kesehatan Masyarakat Kita Ujar Dia Jadi Jelas LGBT Tidak Sesuai Dengan Falsafah Bangsa Indonesia Dan Ajaran Agama Manapun Perilaku LGBT Sangat Memalukan Dan Menjijikan Sehingga Tak perlu Disiarkan Untuk Halayak Ramai Maka Perlunya Kita Bersuara Bersama Menolaknya Agar Kedepan Jangan Terulang Karena Memalukan Dan Sungguh Menjijikan Laki-laki Kawin Sama Laki-laki Dan Perempuan Sama Perempuan Itu Menjijikan Tegas Agomadin Saya Sepakat Teman-teman Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Kiai Haji Agomadin Bahwa Perilaku LGBT Itu adalah Perilaku Yang Aib Yang Abnormal Tidak Normal Itu Penyakit Yang Mestinya Disembuhkan Bukan Dipublikasikan Ditampilkan Di Youtube-youtube Yang Cukup Populer Seperti Punya Deddy Corbusier Ini Amat Disayangkan Teman-teman Mengkampanyekan LGBT Atas Dasar Bagian Dari Hak Asesi Manusia HAM Adalah Kesalahan Sebab Keberadaan HAM Tegak Lurus Dengan Kemasarakatan Masyarakat Dan Agama Bukan Justru Sebaliknya Malah Merusak Dan Membuat Manusia Penyakitan Oleh Karena Itu Bersama Kita Menuntut Agar Podcast Deddy Corbusier Tentang LGBT Segera Dihapus Agar Tidak Meluas Dan Berakibat Fatal Untuk Merusak Bangsa Ungkap Dia Akomadin Juga Melontarkan Kritik Kerasnya Ke Deddy Corbusier Yang Mengaku Sebagai Seorang Nasionalis Katanya Ngaku Nasionalis Cinta Bangsanya Kok Malah Merusak Bangsanya Sendiri Sindir Akomadin Itu Teman Kritikan Datang Dari Ulama Jawa Tengah Ulama Muda Jawa Tengah Ini Mengkritik Terkait Tayangan Deddy Corbusier Yang Mengundang Pasangan LGBT Rakil Mahardika Dan Fred Dari Jerman Ini Sangat Disalkan Teman Teman Karena Bagaimanapun Juga Ini Penyakit Penyakit Masyarakat Yang Harus Disembuhkan Bukan Malah Diberikan Panggung Seperti Memberikan Alasan Alasan Dan Sebagainya Kenapa Harus LGBT Kenapa Harus Membuat Orang Menjadi Suka Sesama Jenis Ini Kan Perlaku Yang Tidak Normal Dan Tidak Salah Kalau Banyak Masyarakat Yang Mengecam Terkait Tayangan Dari Deddy Corbusier Dan Benar Saja Teman Teman Ini Follower Dari Deddy Corbusier Di Instagram Itu Merosot Tajam Awalnya 20 Juta Menjadi 11 Juta Jadi Melorot Sampai 8 Juta Yang Tidak Menjadi Atau Tidak Mengikuti Lagi Deddy Corbusier Ini Adalah Salah Satu Reaksi Dari Publik Yang Tidak Suka Dengan Tayangan Yang Ditampilkan Oleh Deddy Corbusier Jadi Memang Ini Harus Menjadi Perhatian Publik Bahwa LGBT Itu Memang Merusak Kehidupan Bangsa Bayangkan Teman-teman Kalau ini Menyebar Ke Banyak Daerah Banyak Wilayah Menyebar Ke Anak-anak Muda Ini Kan Sangat Berbahaya Harus 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 Kita Membetengi Agar Anak-anak Muda Ini Tidak Terkena Penyakit LGBT Loh Ini Malah Diberikan Panggung Oleh Deddy Corbusier Apapun Alasannya Teman-teman Saat Ini Deddy Corbusier Dikecam Oleh Banyak Pihak Termasuk Dari Ulama Majest Ulama Indonesia Dari Netizen Ini Mengecam Apa Yang Dilakukan Oleh Deddy Corbusier Yang Semestinya Itu Tidak Dilakukan Oleh Seorang Public Figur Seperti Deddy Corbusier Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Deddy Corbusier Yang Mengundang Rakil Mardika Dan Fred Dari Jerman Pasangan LGBT Untuk Diwawancari Di podcast Deddy Corbusier Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh